Kalau kita lihat tadi yang dikatakan oleh Pak Arief bahwa tentunya ada upaya, instrumen untuk melakukan atau memberikan subsidi terhadap sektor transportasi dan juga logistik melalui pemerintah daerah yaitu DBH dan juga DAU 2%. Kalau kita lihat ini bisa disesuaikan juga dengan jenis kebutuhan daerahnya, totalnya ini bisa mencapai 2,17 triliun rupiah. Implementasi di lapangan apakah Anda melihat dengan subsidi ini akan membantu untuk menekan lebih kecil untuk distribution-nya? Tadi saya sampaikan bahwa decision sudah terjadi ya bahwa keanekan harga BPM terjadi. Kemudian yang perlu kita inikan adalah bahwa logistik itu adalah enablers, adalah pemungkin terjadinya pergerakan barang. Jadi perencanaan itu datangnya dari Pak Arief untuk badan pangan ini. Nah ketika setelah terjadi perencanaan itu baru eksekusinya adalah dilakukan oleh logistik. Nah kami berharap bahwa tadi yang saya bilang bahwa di dalam komponen logistik atau terutama transportasi itu ada beberapa hal yang sebetulnya intangible yang bisa diambil alih oleh pemerintah. Nah kami berharap bahwa subsidi itu berlaku ke arah situ gitu. Sehingga teman-teman yang melakukan pekerjaan pengiriman atau pendistribusian ini bisa terbantu terhadap terjadinya kenaikan di lapangan. Dan terkontrol tentunya. Kedua, sebetulnya gini, pergerakan yang membuat ini menjadi mahal adalah ketika Indonesia ini kan kepulauan ya. Unik gitu. Sehingga ketika terjadi kelangkaan dan kemudian terlambat pengiriman akibat dari kelangkaan dari transport, itu yang menjabatkan harga naik di lapangan. Karena terjadinya kelangkaan. Kemudian yang berikutnya adalah gini, kita bahan bakar kendaraan ini masih tergantung dari BBM atau MIGAS ya. Pemerintah telah mencanangkan bahwa akan membangun pabrik baterai dalam rangka electric vehicle. Kenapa nggak kita dorong ini, kesempatan kita mendorong supaya kita tidak terlalu tergantung dengan fossil oil. Dan itu akan menghemat juga belanja negara di sisi BBM. Kami mengusulkan begini, ada dua cara untuk electric vehicle untuk kendaraan niaga. Pertama, kendaraan baru. Kedua, kendaraan lama tapi dikonversi menjadi kendaraan listrik. Saat ini ada beberapa perusahaan yang sedang, dan itu perusahaan cukup lama melakukan riset mengenai ini. Sudah dalam proses tryout sekarang. Mengganti mesin lama menjadi mesin listrik, hanya engine-nya saja. Jadi sasis-sasis lama, engine-nya dibuang, ganti elektrik. Tinggal kita ada sistem baterai charge. Kalau itu terjadi, kita nggak akan tergantung lagi BBM. Harga angkut per kilogram, itu akan turun, saya yakin. Tapi sekarang masalahnya, kami mendorong pemerintah, regulasinya tolong dibuat. Karena mobil yang direvisi seperti itu, dikonversi seperti itu, STNK-nya nanti seperti apa? BPKP-nya berubah nggak? Oke. Nah ini kami, ayo sama-sama kita hadapi masalah ini sama-sama. Tadi Pak Arief bilang, ayo sama-sama. Kami punya masalah nih. Karena pendongkrak angka tadi itu yang saya bilang tadi, 9% terhadap GDP itu adalah transport. 9% terhadap GDP itu 3.000 lebih triliun. Kalau 1 triliun USD kita punya GDP, itu 3.000 lebih triliun. Ini angka yang seksi yang sebetulnya pemerintah harus juga bisa, atau kita sama-sama ya, menurunkan intangible cost yang terjadi. Salah satunya BBM. Oke. Dan kami mendorong supaya ini segera, dan ada beberapa sudah perusahaan, bahkan kemarin Menteri BUMN telah menyatakan bahwa melakukan akusisi berapa perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan elektrik vehicle. Kami mengusungkan, ayo kita konversi. Ada jutaan truk yang beberapa ribunya mungkin membantu Pak Arief. Kalau kita ganti itu, nggak ada konsumsi BBM. Oke, berarti...